Intro Hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua Saudaraku kita akan melanjutkan ya Dari seri firman Tuhan Soul Healing Kesembuhan Batin Pesan firman Tuhan hari ini Stop hurting yourself Berhenti melukai dirimu sendiri Saya merasa ketika saya mengatakan ini pun ya Saudaraku This message is for you Pesan ini buat Saudara Stop hurting yourself Berhenti melukai dirimu sendiri Oh yes Karena orang yang terluka Pak Akan melukai Orang yang tersakiti Ibu Akan punya kecenderungan untuk menyakiti Yang pertama orang lain But what's next? Setelah itu dirimu sendiri Berapa banyak orang Saudaraku Karena jiwanya terluka akhirnya perkataannya Apa yang dia lakukan Tindakannya Tindakannya sadar Tindak sadar Jadi Melukai Oh Dimanapun Saudara berada If that is you If that is you Saya berdoa firman ini Hari ini Menemukan Saudara Saudara boleh bersembunyi Tadi ketika saya menyembah ya Saya merasakan ada orang-orang Saudara datang di tempat ini Tapi kau bersembunyi Engkau datang Tapi engkau bersembunyi Engkau ada di tempat yang terbelakang Engkau ada yang seolah-olah Jangan sampai ada yang melihat saya Pastor He is looking for you Dia menemukan Saudara Hari ini Tidak ada satupun Yang dia lewatkan Dimanapun engkau duduk Dia temukan engkau Karena ada orang-orang Ya Saudara Setiap kita disini Pasti punya ya Yang namanya keluarga Sahabat Teman Kolega Tetangga Saudara Ada orang-orang itu Ya apa sih Kalau saya bilang itu Lahir aja udah lucu gitu Dia gak perlu Melakukan sesuatu Yang berlebihan Bahasa saya Nafas aja udah lucu Biasanya kita senang Dekat-dekat orang kayak gini Karena menyenangkan Ada orang-orang yang kadang Bahkan Apa sih Kita nyaman gitu ya Orangnya ramah Kita deket aja Rasanya sejuk gitu kan Tapi pernah gak Saudara aku ketemu Orang-orang yang gak tau gimana gitu Kita gak ngapa-ngapain aja Dia cuma ngomong aja Udah nusuk gitu Apa Orang solo bilangnya nyelekit Gitu Dia ngomong itu aja Udah nyakitin Kayak gitu Kenapa Saudara aku Firman itu ngomong Dari hati terpancar keluar Gak bisa ditipu Seperti itu Gak bisa Saudara tutupi Kalau yang Di dalamnya Luka Dia akan Mencari Cara Entah bagaimana Orang lain bisa Merasakan Yang dia rasakan Bukan hanya Melukai orang lain Kadang-kadang Karena luka Berapa banyak pasangan Suami istri Ya saudara aku Tau Harusnya Berbaik Aku tahu Tapi Sudahlah pastor Karena terluka Saudara aku Udah lah main gila aja Sama-sama biarin Itu Berapa banyak Yang akhirnya Gak kuat Saudara aku Tau Tau Saudara menjadi Orang Kristen Saudara duduk Di tempat ini saja Saudara tahu Tapi karena Sudah saking Sakitnya Saya melihat Berapa banyak Orang akhirnya Ya saudara aku Saya gak tahu Apakah saudara Pernah melakukan Tapi setidaknya Dalam batasan Tertentu Yes you do Kadang rasanya Kepengen Jambak rambut Kepengen Narik rambut Kadang rasanya Kepengen Kepala Itu dibentur-benturkan Kenapa Saudara tahu Sakitnya itu Di dalam Tapi Kepengen aja Yang di luar ini Bisa merasain Sakitnya If that is you Ya saudara aku Itu semua Adalah manifestasi Bentuk Dari hati Jiwa Yang terluka Kalau hari ini Saudara Ada di tempat ini Ijinkan saya Mengatakan ini Embrace is love Ada kabar baik Buat engkau pak Yesus Tidak hanya Datang Untuk orang yang Sehat Orang yang Baik Baik saja Dia datang Mencari Yang terluka Dia mencari Yang sakit Dan hari ini Dia mencari Engkau Wherever you are Dia mencari Engkau Pastor saya Sudah gak bisa Melakukan Apa-apa lagi I cannot pray Saya gak bisa Berdoa Saya gak bisa Lakukan apa-apa Bahkan saya Di gereja Saya udah gak Dapat Apa-apa lagi Saya denger Firman Saya gak bisa Saya tahu Harusnya Saya berjuang Harusnya Api saya Masih Menyalah Boleh gak Bapak ibu Saya minta Sudara Satu ajarin Izinkan Dia mengasih Engkau Bahkan Kadang Di keadaan Seperti itu Ya sudaraku Tuhan Mau mengasih Engkau Ajar Ketolak Tapi hari ini Boleh gak Saya minta Sudara Just accept Terima kasih Tuhan Kenapa Karena Minggu pertama Sudara masih ingat Firman Tuhan Banyak Di antara Sudara ini Kok yang sudah Terbang lama Tapi hari-hari Ini saya melihat Ada banyak Yang sayapnya Luka Dengar ini Sudaraku Bukan Tuhan Gak mau Bawa engkau Tinggi Bukan Tuhan Gak mau Angkat engkau Bukan Tuhan Gak mau Bawa engkau Besar Tapi How can he Dengan sayapmu Yang terluka Seberapa Kau bisa Terbang jauh Hari ini Saya mau Katakan kepada Sudara Perjalananmu Masih panjang Oh yang Mengerti Yang saya katakan Katakan amin Yang paling keras Perjalananmu Belum selesai Perjalananmu Masih panjang Engkau Butuh Sayap Yang utuh Dengan sayapmu Yang terluka Sudara Yuk Gak bisa jauh Sudara Mau terbang Seberapa Gak bisa Kalau itu Engkau Tabib di atas Segala Tabib dokter Di atas Segala dokter Hari ini Dia membuka Tangannya Lebar-lebar Buat engkau Wherever you are Dimanapun Engkau berada Sudaraku Engkau Yang terluka Saya berdoa Ketika sayapmu Disembuhkan Sama seperti Apa yang Firman katakan Engkau seperti Anak lembu Keluar kandang Ada Kegirangan Yang besar Suka Cinta Yang besar Kelepasan Hari ini Sudara Karena Yes Benar Yesus itu Mencari Sudara He's looking He's searching Apakah Sudara pikir Saat ini Sudara duduk Di tempat ini You're looking Oke Sudara bisa Menipu orang Di kiri Kanan Sudara Tapi dia Tahu Atau Tidak Baik-baik Saja Itu yang Yesus Lakukan Kemana pun Dia pergi Apakah Sudara pikir Sebuah Kebetulan Engkak Dia cari Dia cari Itu yang Dia lakukan Kepada orang Yang kerasukan Digerasa Sudara Kita buka Ayatnya Markus Pasalnya Yang kelima Ayatnya Yang pertama Sampai Ayatnya Yang kelima Yang sudah Ketemu Katakan Amin Yang ketemu Karena lihat Di depan Juga Katakan Amin Boleh Enggak Saya minta Bapak Ibu Buka Alkitab Nanti Keluarga Allah Lama-lama Sudara Dari Handphone Kalau yang namanya Handphone Itu kan Alfabet Alfabet kan Diurutkan A, B, C, D, E L nanti Ditanya Kitab pertama Dalam perjanjian Lama Apa Amos La'ah Sudara Buka yuk Buka ya Markus Pasalnya Yang kelima Ayatnya Satu Sampai Ayat Ketima Kita baca Dulu Sampai Ayat Yang kedua Saya baca Ayat Satu Boleh Bapak Ibu Bantu Saya baca Ayat Yang kedua Lalu Sampailah Mereka Di seberang Danau Di daerah Orang Dirasa Ayat Yang kedua Sama-sama Dua Tiga Baru Saja Yesus Turun Dari Perahu Datanglah Seorang Yang Kerasukan Roh Jahat Dari Pekuburan Menemui Dia Ini Adalah Orang Yang Kerasukan Roh Jahat Bahkan Dia Tidak Ditulis Datang Dari Rumah Datang Dari Mana Dari Pekuburan Sudara Saya Percaya Enggak Mungkin Orang Itu Sampai Kerasukan Begitu Saja Sudara Pasti Ada Krek Ada Celah Dalam Jiwanya One Way Or Another Karena Satu Keadaan Sudaraku Pressure Yang Begitu Besar Sudara Tekanan Dia Udah Enggak Kuat Jiwanya Itu Ada Celah Krek Sudara Dari Krek Yang Kecil Awalnya Itu Dipakai Iblis Celahnya Iblis Itu Masuk Begitu Dia Masuk Lihat Sudara Agli Sudara Karena Pencuri Datang Hanya Untuk Mencuri Membunuh Membinasakan Lihat Apa Yang Iblis Kerjakan Atas Orang Ini Dia Diam Disana Tidak Seorang Pun Lagi Yang Sanggup Mengikat Sekalipun Dengan Rantai Sudara Karena Sudah Sering Ia Dibelenggu Dan Dirantai Tapi Rantainya Diputuskannya Belenggunya Dimusnahkannya Sehingga Tidak Ada Seorang Yang Cukup Kuat Untuk Menjinak Sudah Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menghandle Orang Ini Ayat 5 Siang Malam Ia Berkeliaran Di Pekuburan Di Bukit Bukit Apa Yang Dia Lakukan Dia Berteria Waktu Saudara Merasa Kesakitan Pernah Nggak Merasain Saudara Aku Pengen Teria Tapi Saudara Bungkam Mulut Apa Yang Orang Ini Lakukan Dia Berteria Yesus Dengar Teriaan Orang Ini Dia Dengar Teriaan Orang Ini Saudara Ketika Saudara Kau Berteria Kau Pikir Dia Yang Mendengar Teriaan Saudara Hari Ini Firman Tuhan Untuk Engkau Dia Dengar Teriaan Dari Tempat Yang Jauh Sekalipun Dari Tempat Yang Tersembunyi Sekalipun Dia Dengar Teriaan Apa Yang Orang Ini Lakukan Saudaraku Dia Memukuli Dirinya Dengan Batu Apakah Saudara Pikir Tiba Tiba Orang Itu Memukuli Diri Dengan Batu Saudara Gila Apa Emang Udah Gila Saudaraku Tapi Prosesnya Tidak Begitu Awalnya Dia Merasakan Sakit Yang Begitu Rupa Dia Udah Tahan Mungkin Dia Cuman Tarik Rambut Mungkin Dia Kumpul Diri Dengan Tangannya Sudaraku Tapi Lama Lama Kelamaan Itu Sudah Tidak Terasa Sudara Pikir Kenapa Dia Pukuli Dirinya Dengan Batu He Wants To Feel It Itu Adalah Cara Kita Bisa Merasakan Sakit Nya Sudara Dengar Dengar ini Sudara Dimanapun Engkau Hari ini Ketika kau Dengar firman Ini Diberitakan Sama Seperti Orang Gerasa Ini Yang Sudah Begitu Terhilang Tidak Ada Satupun Orang Yang Bisa Menjinakkan Engkau Lagi Di Masa Pandemi Pernah Engkau Sudaraku Ngeliat Ketemu Orang Orang Yang Sampai Tertekannya Begitu Rupa Orang Dekat Sudara Sudara Bahkan Kayak Sudah Engkau Engkau Mengenali Dia Lagi Pernah Ketemu Berubah 180 Derajat Berapa Banyak Dari Sudara Yang Ngomong Ke Saya Gini Ya Ampun Pastor Kok Beda Sekali Dulu Engkau Kayak Gitu Berapa Banyak Yang Bahkan Dulunya Sudara Ketemu Bila Perlulah Jam 6 Jam 9 Mau Jam Berapa Sampai Malam Juga Sudara Ketemu Di Pondok Daud Dia Ada Omnipresent Sudara Miracle Night Service Dia Ada Tapi Tiba-tiba Gone Just like That Hilang Begitu Saja Sudara Kayak Sudah Gak Bisa Mengenali Orang Sudara Sampai Di Titik Tertentu Pressure Yang Begitu Kuat Itu Crack Masing-masing Dari Sudara Levelnya Berbeda Beda Tapi Kalau Kau Ijinkan Itu Iblis Akan Masuk Sudara One way Or Another Dia Akan Berusaha Menyangkram Hidup Hari Ini Saya Perkatakan Firman Ini Kelepasan Hari Ini Saya Perkatakan Firman Ini Kesembuhan Bagi Jiwamu Kesembuhan Bagi Jiwamu Sehat Badan Baik Jiwamu Kuat Rahmu Jadi Atas Idul Sudara Itu Sebabnya Hari ini Saya Mengajak Sudara Kita Melihat Yuk Dalam Sepanjang Sejarah Alkitab Sudaraku Ternyata Ada Orang Orang Pak Yang Tidak Tahan Terhadap Pressure Apa Yang Mereka Alami Sudaraku Kita Belajar Dari Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Mereka Ini Apa Yang Kita Bisa Pelajari Saya Ajak Ya Sudara Kita Belajar Dari Yang Pertama Kehidupan Seorang Raja Namanya Simri Bapak Ibu Kita Buka Dari Satu Raja Raja 16 Raja Yang 15 Boleh Single Kiri Kanan Lagi Alkitab Dibuka Bisa Saya Hari Hari Terus Menyerukan Itu Sudaraku Baca Alkitab Baca Alkitab Baca Alkitab Karena Hanya Orang Yang Mengenal Alah Yang Kuat Dan Bertindak Kalau Akarmu Kuat Kau Gak Gampang Digoyang Mau Anginnya Kenceng Kayak Apa Gak Gampang Goyang Sudara Buka Satu Raja Raja 16 Ayat Yang 15 Dalam Tahun 27 Jaman Raja Asa Raja Yehuda Simri Menjadi Raja Siapa Simri Ini Sudara Ia Memerintah 7 hari Lamanya Ditirsa Simri Ini Raja Dengan Rekor Pemerintahan Terpendek Sudara Di Israel Dia Hanya Memerintah 7 Hari Sedang Rakyat Berkemah Mengepung Gibeton Yang Termasuk Wilayah Orang Filistin Jadi Ceritanya Gini Sudara Simri Ini Adalah Panglima Dari Raja Sebelumnya Nanti Sudara Bisa Baca Dari Ayat Ayat Sebelumnya Dia Panglima Raja Sudara Tapi Simri Memutuskan Untuk Memberontak Melawan Raja Bukan Hanya Memberontak Melawan Raja Dia Memutuskan Membunuh Raja Sebelumnya Nanti Sudara Kalau Lihat Namanya Raja Elah Dia Bunuh Dia Menjadi Raja Pertanyaan Saya Sudara Seseorang Yang Begitu Rupa Mengikuti Rajanya Bahkan Sampai Di level Panglima Pilihannya Cuman Sederhana Rajanya Bodoh Dia Diangkat Jadi Panglima Sudara Atau Tadinya Dia Orang Setia Dia Orang Yang Begitu Rupa Fight Dia Orang Yang Berpotensi Masuk Anal Sudara Sampai Jadi Panglima Apa Bisa Orang Sembarang Dia Orang Yang Hebat Di titik Tertentu Diangkat Jadi Panglima Tapi One way Or Another Menurut Sudara Kalau Sampai Bunuh Rajanya Sudara Saya Percaya Mungkin Ada Yang Namanya Kekcewaan Sudara Mungkin Ada Yang Namanya Ketidak Puasan Awalnya Masih Ditahan Awalnya Ya Sudahlah Awalnya Ya Oke Tapi Lihat Luka Itu Tidak Bisa Selamanya Disembunyikan Yang Mengerti Katakan Amin Sampai Di titik Tertentu Dia Bangkit Dia Bunuh Rajanya Sudara Pada Saat Dia Membunuh Raja Ella Ini Sudara Yang Dia Tidak Pikirkan Yes Dia Jadi Raja Tapi Setelah Itu Panglima Panglima Yang Lain Melihat Simri Ini Jadi Raja Omri Panglima Yang Lain Tidak Terima Sudara Dia Ganti Mereka Ganti Menyerang Simri Pada Saat Simri Ini Sudah Terkepung Dia Sudah Ada Di Dalam Keadaan Terjepit Coba Kita Lihat Apa Yang Dia Lakukan Kita Turun Sedikit Bapak Ibu Tadi Kita Baca Ayat 15 Sekarang Kita Lihat Ayat Yang Ke 18 Boleh Dibaca Sama Sama Ya 2 3 Segera Sesudah Simri Melihat Bahwa Kota Itu Telah Direbut Masuklah Ia Kedalam Puri Istana Raja Lalu Apa Membakar Istana Raja Itu Sedang Ia Sendiri Ada Di Dalamnya Dan Ia Mati Dia Bunuh Diri Bapak Ibu Boleh Nggak Saya Ngomong Ini Kepada Sudara Dalam Hidup Ini Selama Sudara Hidup Engkau Nggak Akan Bisa Menghindari Masalah Ada Sebagian Orang Mengatakan Masalah Dengan Kita Itu Kayak Kereta Dengan Relnya Hanya Orang Mati Yang Nggak Punya Masalah Sudara Tapi Zaman Sekarang Meninggal Aja Mahal Ya Bapak Ibu Tetap Ada Masalah Sudara Simri Ada Banyak Orang Sudara Mau Pengen Naik Di Angkat Atas Tapi Yang Nggak Banyak Orang Tahu Semakin Naik Sudara Amin Tambah Kenceng Semakin Tinggi Sudara Sorry Sudara Sudara Lebih Banyak Yang Yang Iri Lebih Banyak Yang Nggak Senang Daripada Yang Sayang Masalahnya Sudara Kusimri Ini Nggak Kuat Menghadapi Pressure Hari 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 ini Sudara Engkau yang Ada Di Bawah Pressure Dengar Ini You can Only Be Under Pressure Sudara Hanya Bisa Ada Di Bawah Tekanan Kalau Kekuatanmu Dengan Kekuatan Tekanannya Kalah Saya ulang Sudara Hanya Bisa Under Pressure Kalau Tekanannya Lebih Kuat Dari Kekuatan Kita Kalau Engkau Lebih Kuat Sudara Tidak Akan Under Pressure Pastor What should I do Apa yang Harus Saya Lakukan Gain Strength Kuatkan Lagi Pelajaran Dari Simri Jangan Hanya Naik Di Atas Sebentar Bapak Ibu Jadilah Orang Orang Yang Dibawa Naik Karena Sudah Melalui Tekanan Demi Tekanan Demi Tekanan Demi Tekanan Sehingga Pada saat Kekuatan Atas You are Not Under Pressure Ketika Kekuatan Atas Engkau Cukup Kuat Untuk Menghadapi Tekanan Karena Tekanan Selalu Ada Apa Saudara Pikir Orang Orang Di Sekeliling Saudara Ketika Saudara Berhasil Naik Ke Atas Yang Begitu Jumlahnya Sedikit Sangat Banyak Orang Akan Berusaha Menjatuhkan Saudara Sangat Banyak Orang Yang Di Depan Saudara Baik Di Belakang Saudara Menghabiskan Saudara Singgol Kiri Kanan Buang Bapak Tupak Kalau Baper Saudara Saudara Menghabiskan Energi Saudara Sakit Hati Orang Di Belakang Saudara Mengatai Saudara Buang Buang Waktu Di Momen Dimana Saudara Mengalami Tantangan Pressure Masalah Ya You Need All The Energy You Can Have Saudaraku Engkau Membutuhkan Semua Energi Untuk Engkau Bisa Menang Jangan Jangan Disiasiakan Enerjimu Pak Di Momen Dimana Engkau Ada Di Under Pressure Ya Saudaraku Game Strength In case Ada Di Antara Saudara Pasar Tapi Udah Terlanjur Udah Di Atas Tapi Kekuatan Saya Tidak Cukup Apa Yang Harus Saya Lakukan Tidak Ada Cara Lain Berendam Berendam Dalam Firman Berendam Dalam Firman Berendam Dalam Firman Kenapa Musuh Terbesar Yang Bisa Mengalahkan Kegalauan Jiwa Saudara Ibu Ibu Bukan Shopping Shopping Happy Tapi Mau Tahan Berapa Lama Musuh Terhebat Yang Bisa Mengalahkan Kegelisahan Saudara Bukan Nonton Drakor Saudara Nonton Drakor Saudara Nonton Film-film Komedi Habis itu Tetap Galau Percaya Saya Kalau Saudara Di Tengah Kegalauan Ketakutan Hanya Satu Musuh Yang Paling Manjur Yang Bisa Mengalahkan Semuanya Itu Iman Oh Kalau Mau Tepuk Tangan Yang Di Atas Boleh Pertakannya Yang Maling Mereka Buat Yesus Tuhan Kira Halo Iman Masalahnya Saudara Hari-hari Ini Di Masa Pandemi Banyak Yang Imannya Gogrok Iman 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 Tadinya Sama-sama Bebannya Tapi Kalau Imannya Kuat Rohnya Kuat Ya Tidak Apa-apa Pegang Beban 20 Kilo Kalau Imannya 30 Kilo Ya Ringin Saudara Terima Beban 20 Kilo Iman 50 Kilo Dimainkin Saudara Nah Sekarang Kalau Bebannya Sama Bahkan Lebih Bebannya 20 Bu Jadi 40 Nah Imannya Turun Jadi 20 Noyo Apa Orang Seluruh Bila Noyo Betul Ya Pak Ya Berat Itu Sebabnya Saudaraku Bangun Iman Lagi Gak Ada Yang Lain Kok Pastor Kok Iman Terus Lu Iya Alkitab Itu Ngomong Apa Saudara Kehidupan Kita Ini Pertandingan Iman Firman Itu Sudah Nasih Bekal Alkitab Itu Sudah Ngomong Saudaraku Itu Sebabnya Orang Benar Hidup Oleh Iman Kenapa Memang Ini Pertandingan Iman Saudara Pikir Hidup Itu Apa This Is The Game Of It Sebabnya Alkitab Juga Ngomong Bapak Ibu Barang Siapa Yang Mau Berkenan Kepada Allah Gak Bisa Seseorang Itu Berkenan Tanpa Iman Kuncinya Iman Alkitab Berkata Iman Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Akan Titik 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 Kalau Mau Temu Tangan Temu Tangan Meriah Boleh Bapak Ibu Bahkan Ketika Firman Ini Diberitakan Satu Demi Satu Dimanapun Sudara Duduk Tan Tepat Gensering Dari Sini Karena Ketika Firman Ini Kelarkan Seperti Ini Sudaraku Itu Bring Faith Iman Bangkit Sudara Pernah Nggak Ngerasa Di Gerejo Poster Saya Udah Dari Gerejo Bangkit Pulang Pulang Ilang Lagi Dari Gerejo Semangat 45 Pulang Pulang Loyo Lagi Sudara Tahu Kenapa Nggak Cukup Ngecas Nggak Cukup Sudara Pernah Lihat Handphone Handphone Apa Baterai Handphone Kalau Sudara Sudah Charge Tadinya Merah Dicas Jadi Ijo Lepas Aja Charge Baru Dipakai Keluar Harus Dicas Sampai Penuh Masalahnya Senggol Kiri Kanan Baterai Handphone Dicas Tiap Hari Halo Saudara Doanya Baca Firmannya Seminggu Sekali Nggak Pastor Babanya Curang Loh Orang Krisen Sudaraku Handphone Dicas Setiap Hari Halo Charge Iman Setiap Hari Dengar Firman Setiap Hari Doanya Setiap Hari Sehingga Baterai Kekuatan Cukup Menghadapi Pressure You Are Not Under Pressure Karena Sering Kali Sudaraku Tuhan Pakai Pressure Itu Sebenarnya Untuk Mengangkat Sudara Membawa Lebih Tinggi Begitu Pressure Datang Sudara Mundur Sudara Akan Start Nggak Bisa Naik Level Momen Dimana Tuhan Bawa Kita Untuk Membangun Di Jakarta Sudaraku Itu Momen Pandemi Diputuskan Pembangunan Tahun 2019 Akhir Desember Maret Pandemi Secara manusia gak mungkin Saya bersyukur kita punya leader-leader Pastor Obaja, Pastor Jonathan Itu orang-orang yang denger-dengaran suara Tuhan Semua orang sudah ngomong sama kita stop Gak bisa, gak mungkin bisa Stop Risknya terlalu tinggi Tapi Pastor Obaja, Pastor Jonathan Memutuskan denger-dengeran suara Tuhan Memutuskan majunya dengan iman Tidak perkataan orang Tidak apa yang kiri kanan katakan Apa yang Tuhan katakan Hari ini saudara bisa melihat Gereja keluarga Allah ada Dipik saudaraku Tempat yang begitu rupa Kalau boleh saya izinkan mengatakan ya saudaraku Itu semua karena anugerah Kekuatan dari Tuhan Gak bisa tanpa kekuatan dari Tuhan Tapi gak bisa tanpa iman dari saudara Hari ini ya saudara Belajar dari Simri Jangan under pressure Dan menyakiti diri sendiri Di bawah pressure Yang kedua Belajar dari Ahitofel Ahitofel Siapa Ahitofel? Ahitofel ini orang hebat Mungkin kalau My personal opinion ya saudaraku Pendapat pribadi saya ya Misalkan katakan Daud disuruh milih gitu Lawan Goliat lawan Ahitofel ya Goliat boleh besar saudara Betul dia punya kekuatan yang luar biasa Tapi jangan salah loh saudara Ahitofel ini kelihatannya simple ya Tapi Alkitab mencatat Dia itu orangnya smart Bukan pinter loh saudara Smart Dia smart Bukan hanya dia smart saudaraku Tapi dia itu saudara Tajem mendengar Hikmatnya itu jalan Sampai-sampai Petunjuk yang diberikan Ahitofel ini ya saudaraku Itu manjur Apa yang dia katakan Itu hampir semuanya itu selalu terjadi My personal opinion saudaraku Mungkin kalau Daud disuruh milih ya Musuh Goliat atau Ahitofel Dia akan pilih Goliat saudara Ini orang bisa jadi orang berbahaya Saudara Kalau ada di pihak musuh Masalahnya Ahitofel dengan ketajamannya itu saudaraku Something kertek happen gitu Saudaraku Dia sakit hati kepada Daud Wah itu memang apa ya saudaraku Yes Daud salah saudara Mereka itu melayani Daud Tiga keturunan dulu Dari Ahitofel Anaknya Cucuknya Dan tercatat dalam Alkitab Semuanya itu pahlawan-pahlawannya Yang luar biasa Pahlawan-pahlawan Daud Tapi kena dengan Daud Akhirnya Alkitab mencatat Ahitofel itu pulang kampung Dia sudah tidak lagi melayani Daud Dia pulang kampung Sampai dia menunggu waktu pada saat Absalom memberontak Dia ikut Singkat cerita saudaraku Pada saat Absalom memberontak Daud sudah terjepit Ahitofel itu memberi nasihat yang luar biasa sekali Itu kalau Absalom dengerin Nasihat Ahitofel Daud pasti kalah Tapi Alkitab memang mencatat saudara Sengaja digagalkan oleh Tuhan Dan ketika Ahitofel melihat hal itu Kita lihat yuk Kita buka ayatnya saudaraku Pada saat didengar Ahitofel Dua Samuel Pasalnya yang ke-17 Ayat 23 Ketika dilihat Ahitofel Semuanya itu dimulai dari kata Dilihat saudara Lihat ini ya saudara Yang seringkali Menjadi pintu masuk Iman ngegoyah Apa yang kau lihat Dan apa yang kau dengar Hati-hati saudara Apa yang kau lihat Apa yang kau dengar Itu pintu masuk ke jiwa Hati-hati Ketika dilihat Ahitofel Nasihatnya tidak dipedulikan Dipasangnya lah ke lana keledainya Berangkatlah ia ke rumahnya Ke kotanya Ia mengatur urusan rumah tangganya Wah Ahitofel Ini orang yang sayang sekali saudaraku Hari-hari ini itu saya melihat ya Ada banyak orang yang potensinya hebat Tapi terluka lah Sayang Itu seperti api saudara padam Gak bisa saudara Ahitofel sana Dia urus semua keperluan rumah tangganya Kemudian lihat apa yang dia lakukan Dia menggantung diri saudara Demikian ia mati Ia dikubur dalam kuburan ayahnya Apa pelajaran yang kita bisa dapatkan Dari Ahitofel ini Bapak Ibu Tidak semua Sehebat-hebat apapun saudara Tidak semua yang kita rencanakan Selalu berjalan Seperti rencana kita Ketika itu terjadi Jangan menyakiti diri sendiri yuk Sehebat apapun Sehebat apapun Sekelas Ahitofel Gak semua rencananya bisa terjadi Explain Ketika itu terjadi Jangan terus menyalahkan dirimu sendiri Ketika itu terjadi Khususnya juga untuk orang-orang yang perfeksionis Saya tipe orang perfeksionis I plan everything Saya orang yang bahkan mau pergi kemana aja Sudah saya tulis semua Hari pertama, hari kedua, hari tiga jam Sekian, jam, sekian, jam, sekian Saya tahu rasanya Khusus saudara yang orang perfeksionis Dengar perkataan saya ini Learn to adapt and change Belajar untuk beradaptasi Berubah Karena dalam kehidupan things happen Come on Things happen Tapi Tapi Sekalipun things happen Yes, saya mengalami saudara Apakah saudara pikir sebagian dari saudara itu ngomong sama saya gini Pastor enak Jadi pastor Mita sama pastor itu enak Jangan salah loh saudara Pastor semuanya mulus, lancar Semuanya baik-baik Tuhan sertai Oh saya aminkan Yes Kata Tuhan sertainya Saya aminkan Tapi tidak semuanya baik-baik Jogja, saudara jangan salah Jogja itu sudah berkali-kali berusaha Untuk punya tempat ibadah 21 years GLA disini kalau ada yang mendengarkan 21 tahun Jogja itu Apakah saudara pikir kami tidak pernah buat kesalahan Banyak Saya akui saudara itu We are not perfect Ada satu momen kalau saudara masih ingat Gereja kita di Jogja itu hampir membangun tempat ibadah di Kasagrande Lepas itu saudara itu Gak banyak orang tahu Orang dengernya ya Dengar ini ya saudara itu Kegagalanmu One day akan dilupakan Keberhasilanmu akan diceritakan Kalau pada saat saya gagal disitu Dan saya berhenti That's it Seperti Ahitofel Gantung diri That's it Tidak akan ada APL Tidak akan ada Jakarta Tidak akan ada Impact gedung di Jogja Tidak akan ada Satu demi satu Kemenangan Yang sudah Tuhan sediakan Buat saudara Ketika rencanamu gagal Adapt and change Be flexible Tidak selalu apa yang kita rencanakan terjadi Tapi yes Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti Dalam kehidupan kita Sekalipun saat kita gagal Bapak Ibu Gagalan bukan kiamat Ada rencana yang berhenti Jauh lebih besar Di balik setiap kegagalan Yang Tuhan izinkan terjadi Belajar Adapt and change Yang ketiga saudara Kehidupan siapa Yang ketiga Judas Iskariot Saudara tahu kisahnya Yes Dia melakukan kesalahan besar Saudaraku Judas itu menyesal Alkitab mencatat Judas menyesal Tapi sayangnya Dia menyesal Dan dia apa saudaraku Gantung diri Halo Kalau disini ada yang pernah Sempat berpikir Saudaraku Untuk mengakhiri hidup saudara Ijinkan saya katakan Please Perjalananmu masih panjang Perjalananmu masih panjang Dimanapun saudara berada Kalau dengar mesej ini Pesan firman Tuhan ini Saya katakan kepada saudara Perjalananmu masih panjang Bukan hanya Judas yang bikin salah Petrus juga bikin salah Petrus juga menyangkal Yesus kok Memangnya yang meninggalkan Cuman Judas Itu murid-murid meninggalkan Yesus yang ada disana Hanya ibu Yesus dan Yohanes Kemana yang lain People make mistake Saya tidak meng-excuse mistake ya Bapak Ibu Maafkan saya Jangan pakai perkataan dengan salah I do not excuse mistake But people make mistake Pada saat saudara make mistake Datang kembali kepada Tuhan Minta ampun Minta ampun Minta ampun Bertobat Tapi setelah itu Perbaiki diri Perbaiki diri Perbaiki diri Belajar dari kesalahan Kesalahan bisa menjadi guru terbaik Belajar dari kesalahan Bapak Ibu Dan setelah itu Perbaiki diri Solo Keluarga Allah We can make mistake Tapi jangan berhenti pada Kesalahan yang kita buat Belajar Perbaiki diri Come on Be better Be better Be better Dan setelah itu Sudaraku Lihat Justru ketika kau memperbaiki diri Di depan nanti ya sudara Masalah itu akan terus datang Tapi bukankah Satu demi satu Menjadi guru buat sudara Untuk bisa menghadapi masalah Di kedepan Harinya Itu sebabnya saya katakan Stop hurting yourself Berhenti menyakiti dirimu sendiri Kenapa pastor? Karena tiga alasan Saya bacakan ayat ini yuk Kita lihat ya sudaraku Ya saya pasalnya yang keempat Ya saya pasalnya yang keempat Ayatnya yang pertama Sampai ayatnya yang keempat Tetapi sekarang Saya berdoa firman ini untuk sudara Perkataan ini saya berdoa Ini untuk engkau Tetapi sekarang Beginilah firman Tuhan Yang menciptakan engkau Sadari sudaraku Engkau diciptakan oleh dia Oh Kalau kau diciptakan oleh dia Mobil aja Perlu diservis ke bengkelnya Sudara Dan servis terbaik Adalah di bengkel resminya Yang mengerti? Katakan amin Kalau kau diciptakan oleh dia Servis terbaik Datang kepada yang menciptakan Dia tahu engkau sampai ke dalam-dalam hatimu Dia tahu semuanya Dia menciptakan engkau Yang membentuk engkau Kata Israel Kata Israel Kata Yaakub Ganti dengan nama Siapa nama Sudara itu Tulis disitu Jangan takut Jangan takut Apapun yang sudah engkau lakukan Di masa lalumu Jangan tergelam dengan masa lalumu Jangan takut Sebab aku Telah Menebus engkau Aku telah Memanggil engkau Dengan namamu Engkau Kepunyaanku Jangan menyakiti dirimu Alasan yang pertama Kenapa sudaraku Karena engkau Berharga Di mata Tuhan Hidupmu Berharga Bagian Tiada yang tak berkenan Di hadapannya Dia ciptakan Kau Kau Seturut Gambarnya Dia ciptakan Engkau Indah Adanya Pernah terpikir Sudaraku Betapa berharganya Engkau Sampai Lu Anaknya yang Satu-satunya Dia korbankan Buat engkau Sudara Sudara tahu Apa yang Seberapa Berharga Engkau Itu bukan By word Tapi By action Pengalaman Sekian tahun Ini membuat Saya belajar Sudaraku Action Speak louder Than word Betul Orang bisa Ngomong Tapi Tindakan Seseorang Membuktikan Yang dihadinya Kalau Sudara Mau tahu Sesuatu Betapa Sesuatu Berharga Sudara Mau tahu Seberapa Tuhan Berharga Buat Sudara Lihat Tindakannya Sudara Bisa Punya Waktu Buat Yang Lain Kalau Benar Tuhan Berharga Punya Waktu Buat Tuhan Action Speak louder Than word Buat Yesus Dia Buktikan Betapa Berharganya Engkau Dengan Mati Di Atas Kayu Salib Kurang Berharga Apa Ketika Kau Menyakiti Dirimu Bukan Hanya Engkau Yang Sakit Yesus Mu Lebih Sakit Kenapa Dengan Tubuhnya Engkau Ditebus Masih Menyakiti Diri Sendiri Masih Terus Menyalahkan Diri Sendiri Dan Berkata Aku Orang Tidak Berguna Aku Orang Tidak Bisa Apa Aku Orang Tidak Punya Harga Aku Sampah Masih Menyakiti Diri Sendiri Dia Mati Buat Engkau Sudara Tapi Pastor Gimana Melalui Semua Masalah Itu Aku Tidak Kuat Aku Tidak Bisa Lagi Tahan Lihat Ayat Berikutnya Saya Katakan Siap Siap Terima Allah Israel Juru Selamat Aku Menebus Engkau Dengan Mesir Memberi Ethiopia Sheba Sebagai Gantimu Karena Engkau Berharga Di Matamu Dan Mulia Dan Aku Ini Mengasihi Engkau Maka Aku Memberi Manusia Sebagai Gantimu Bangsa Bangsa Sebagai Gantinya Wang Engkau Berharga Bapak Ibu Dan Yang Yang Kedua Yesus Itu Mengasihi Engkau Sampai Pedulinya Sebegitu Rupa Pernah Saudara Terpikir Untuk Yesus Menyelamatkan Orang Kerasukan Dari Gerasa Itu Saudaraku Apa Yang Dia Lakukan Itu Jalur Yang Seharusnya Tidak Normal Saudara Dia Lakukan Saudara Pengen Tahu Apa Yang Yesus Lakukan Untuk Menyelamatkan Orang Gila Dari Gerasa Itu Buka Ya Markus Pasal 4 Ayatnya Yang Ketiga Lima Sampai Ayatnya Yang Ke Empat Puluh Satu Masih Ingat Kisah Angin Ribut Di Tengah Tengah Danau That Is It Murid 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 Sampai Bilang Sama Yesus Guru Engkau Tidak Peduli Kalau Kita Binasa Saya Bisa Membayangkan Saat Itu Yesus Menjawab Murid Aku Peduli Tapi Aku Juga Peduli Satu Orang Di Balik Sungai Itu Danau Itu Yang Menantikan Aku Dia Menempuh Bahaya Badai Demi Seorang Gila Yang Sudah Ditolak Masyarakat Ditolak Oleh Keluarganya Sendiri Ada Ada Disini Yang Merasa Sudah Tidak Berharga Buat Tuhan Sudaraku Segitunya Dia Peduli Sama Engkau Keluarga Orang Di Sekitar Boleh Engkak Peduli Tapi Yesus Menempuh Danau Itu Bukan Nomong Kosong Sudara Orang Yang Pacaran Baru Ngomongnya Apa Laut Pun Kuseberangi Betul Gunung Pun Kudagi Yesus Beneran Sudara Dia Seberangi Sungai Itu Di Momen Paling Berbahaya Yesus Tahu Itu Demi Mencapai Orang Kerasukan Di Gerasa Apa Nilainya Dari Orang Itu Gak Ada Secara Dunia Tapi Dia Kejar Habis Habis Bapak Ibu Engkau Yang Sudah Merasa Tidak Kuat Lagi Jalan Masih Panjang Yuk Poin Saya Yang Terakhir Ketiga Lalui Bersama Dengan Yesus Kau Yang Sudah Merasa Kayak Hidup Sudah Nggak Ada Arti Boleh Sama Sama Kita Katakan Tidak Tidak takkan dipadamkannya dia akan jadikan perang untuk kemuliaan puluh yang terkulat takkan dipadamkannya dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga sungguh yang telah budak takkan dipadamkannya dia akan jadikan perang untuk kemuliaan semangat saja ayo katakan dengan sekenap hatimu saudaraku puluh yang terkulat takkan dipadamkannya dia akan jadikan sungguh lebih berharga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya akan jadikan indah sungguh lebih berharga sungguh yang telah budak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau bukan engkau yang memutuskan untuk memutuskan bulu itu Bolehkah saya minta saudaraku Saya bisa melihat ada begitu banyak potensi di tempat ini Jangan karena sayap bulu kak Engkau berhenti untuk terbang Sembuhkan sayap itu Minta dia mulihkan kembali hidupmu Tapi setelah itu Latih sayap itu kembali Sudaraku Kepangan lagi Terbang lagi Bahkan kali ini terbanglah lebih tinggi Lihat apa yang Tuhanmu sanggup kerjakan atas becana tanah liat Yang diserahkan kepadanya Itu yang dia kerjakan buat saya Sudaraku Itu sebabnya hari ini saya minta kepada sudaraku Stop hurting yourself Stop it Yes sayap itu bisa luka Tapi sayap juga bisa sembuh Engkau bukan orang lemah Sudaraku Ketika sayap itu sembuh Terbanglah lebih tinggi Karena dunia Semesta Seisi dunia Menantikan pernyataan Kebangkitan Anak-anak Allah Kau yang mau angkat kedua tanganmu Sudaraku Kau melihat anak-anakmu yang kau angkat tangannya pada saat ini Sudaraku Tuhan Lihat tangan-tangan yang terangkat ini Kerjakan karyamu Jangan berhenti kerjakan karyamu Tuhan Atas kehidupan anak-anakmu ditempat ini Sampai tuntas Sampai tuntas Sampai tuntas Dan biar anak-anakmu ini kembali terbang Seperti anak Raja Wali Yang terbang tinggi Yang diangkal Yang diorapi Yang diberkati Katakan dengan suara Yang paling keras Amin Dan biar anak-anakmu yang memiliki Amin